Rivaldo mana? Rivaldo mana? Rivaldo. Rivaldo, mascarnya? Pak, mascarnya dong. Mascarnya dong. Rivaldo, makasih. Vivaldi Surya Permana alias Rivaldo kembali terseret dalam kasus narkoba. Secara perdana, ia hadir di hadapan publik dengan menggunakan rompi berwarna oran dengan tulisan tahanan Sub D3. Rivaldo nampak berterima kasih kepada pihak kepolisian karena tengah menegurnya kembali. Sebelumnya diketahui, Rivaldo memang telah dua kali terseret kasus narkoba. Rivaldo bersyukur karena ia masih ditegur oleh pihak kepolisian dibanding harus ditegur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun, polisi telah menetapkan aktor Rivaldo jadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Hal itu diungkap Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wistu Andiko. Sebelumnya diberitakan, pemain sinetron adapa dengan cinta kembali berurusan dengan polisi karena narkotika. Ini adalah kali ketiga Rivaldo tersandung masalah yang sama. Sebelumnya pada April 2006, Aldo pernah juga ditangkap berkait kasus narkoba karena kepemilikan sabu-sabu dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan denda satu juta rupiah serta subsider satu bulan kurungan. Lalu pada pertengahan bulan Juli 2010, Aldo ditangkap atas kasus sabu-sabu seberat 50 gram. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memfonis Rivaldo tujuh tahun penjara pada 5 April 2011. Ia bebas pada 5 September 2015. Saya Rivaldo, saya mabuk, saya adalah pecandu yang mempunyai masalah mental. Terima kasih rumah pemerintah saya sama unit narkotika yang sudah menegur saya kembali. Terima kasih rumah pemerintah saya juga karena saya akan membimbing dengan bagaimana sebaik. Untuk yang terbaik buat saya, saya dibimbing untuk yang terbaik buat saya oleh abang ini dan BPNVP terus kecasaan semua yang terkait, mudah-mudahan saya bisa sehat kembali, bisa sembuh dan bisa membagi percayaan oleh teman-teman semua. Maaf, saya cuma kami sembuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!